NS HBA Season 356, Jatuh Kedalam Lubang Ledakan Antara langit dan bumi, Rune Skyfire tak berujung melonjak, dan semua Rose Skyfire di seluruh dunia Skyfire benar-benar terbunuh. Mereka melepaskan semua kekuatan mereka, dan Rune Skyfire membentuk lautan luas. Putra Yansu, di bawah tekanan Longchen, melepaskan trik terkuat, dan bahkan roh api surgawi tingkat dewa diledakan olehnya, hampir membunuh Longchen hidup-hidup. Ini adalah kekuatan yang menakutkan seluruh dunia. Kekuatan ini berada di luar jangkauan pemahaman semua orang. Seluruh dunia Tianhuo sepertinya mendidih. Ada dua pusaran menelan antara langit dan bumi. Kedua pusaran ini, satu berasal dari cincin dewa Longchen, dan yang lainnya berasal dari mulut besar di belakang Yanhong. Keduanya gila melahap kekuatan api antara langit dan bumi. Orang-orang dapat melihat bahwa semburan api ratusan juta mil dengan cepat diserap oleh mereka berdua. Pembangkit tenaga lain memiliki mata merah, ini adalah kekuatan surga dan api yang paling murni, dan mereka mulai menyerapnya dengan panik, terlepas dari dunia yang runtuh. Namun, kecepatan penyerapannya seperti semut yang menggerogoti. Kekuatan api yang bisa diserap terlalu sedikit, dan Longchen dan Yanhong seperti paus panjang yang menyerap air. 90 persen kekuatan api diserap oleh mereka berdua. Orang-orang diserap. Longchen membuat segel di tangannya dan melafalkan sutra Brahma Agung. Suara suci dan husuk bergema di langit dan bumi. Krune Skyfire tak berujung dipengaruhi oleh sutra Brahma Agung dan bergegas ke Longchen. Yanhong terkejut dan marah, dia adalah raja api, api langit dan bumi, semuanya di bawah kendalinya, tetapi Longchen melafalkan sutra Brahma Agung, dia menemukan api langit dan bumi yang tak berujung, mulai keluar dari kendalinya, sang naga kekuatan api yang diserap oleh debu bahkan sedikit lebih besar dari miliknya. Kamu bukan roh api, jadi apakah kamu tidak takut ditahan sampai mati? Teriak Yanhong dengan dingin sambil menyerap api langit dan bumi. Saat dia menyerap api langit dan bumi, auranya, yang sudah mulai merosot, menjadi penuh vitalitas lagi, dan auranya mulai meroket dengan liar, semakin kuat dan kuat. Longchen mengabaikan Ki Hong. Huo Lingar tidak bisa secara langsung menyerap kekuatan api yang begitu mengerikan. Tapi ini bukan apa-apa. Longchen memperkenalkan Toren Skyfire ke dalam ruang yang kacau. Dengan gemetar biji teratai emas, semburan api langit ini awalnya adalah harimau dengan gigi dan cakarnya, tetapi mereka langsung berubah menjadi domba jinak, berkumpul bersama dan tinggal dengan cara yang benar. Dalam kekosongan. Menghadapi ejekan Ki Hong, hati Longchen juga penuh ejekan. Dia bisa mengisi daya sebanyak yang dia miliki dengan kekuatan api ini. Namun, melihat napas Ki Hong naik dengan cepat, Longchen juga terkejut. Api kekosongan terlalu menakutkan. Kekuatan untuk mengendalikan semua api hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tapi Longchen tahu bahwa tidak ada hal yang tak terkalahkan saat ini. Ki Hong dapat meledakan tiga roh api surgawi tingkat dewa, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat mengendalikan mereka. Jika Ki Hong benar-benar dapat mengendalikan mereka, mereka tidak perlu meledakan diri sama sekali, hanya perlu mereka menyerang pada saat yang sama, dan Longchen akan langsung minum dan membenci di tempat. Tidak perlu menyerap kekuatan api begitu keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri seperti sekarang, dia pasti memiliki kekurangannya sendiri. Namun meski begitu, kekuatan Yan Hong masih penuh dengan keanehan, kuat dan putus asa. Longchen sekarang dengan gila-gilaan menyerap kekuatan Skyfire, yang membatasi peningkatan Yan Hong. Dia menyerap lebih banyak, dan Yan Hong menyerap lebih sedikit. Kalau tidak, jika Yan Hong menyerap kekuatan seluruh Skyfire World, dia pasti akan mati. Untungnya, Sutra Brahma Agung juga dapat mengendalikan api langit dan bumi, ditambah jangkauan cincin dewa yang sangat luas. Pada saat ini, Huo Linger berubah menjadi ratusan juta naga api kecil, berbaring di tepi cincin dewa, memberkati cincin dewa, membuat kecepatan penyerapan lebih cepat, sehingga kecepatan penyerapan Longchen lebih cepat dari Ki Hong. Ini adalah satu-satunya cara ketenangan pikiran Longchen. Melihat kekuatan api di langit dan bumi semakin berkurang, mereka telah dihisap oleh mereka berdua. Semua orang kuat cemas, tetapi tidak ada cara untuk cemas. Rune api antara langit dan bumi tampaknya telah dicap oleh dua orang, seperti ikan yang berenang, mereka ingin makan, kekuatan api berjuang mati-matian, kekuatannya tidak kalah, tetapi tidak dapat menyerap banyak kekuatan api. Tidak secepat sebelumnya. Melihat tidak ada manfaatnya, banyak mata orang yang penuh amarah. Mereka bisa melihatnya, tapi mereka tidak bisa memakannya. Ini terlalu tidak nyaman. Banyak orang memandang Longchen dan Yansu, dan tiba-tiba seseorang bergerak. Dia seperti burung aneh, diam-diam bergegas menuju Longchen. Ini dari ras iblis, hati-hati dengan Longchen. Beberapa orang berseru dan mengingatkan dengan lantang bahwa pria itu dipenuhi dengan energi iblis. Meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan Longchen, iblis adalah musuh bersama umat manusia. Banyak orang berteriak dan mengingatkan Longchen untuk berhati-hati. Om. Dalam seruan banyak orang, pembangkit tenaga listrik iblis langsung menuju Yu King Suan di belakang Longchen. Sekarat. Longchen sangat marah, orang itu tidak lain adalah pembangkit tenaga iblis api kuno yang mengancam akan membunuh Longchen sebelum memasuki dunia Tianhuo. Longchen, jangan terganggu, serap kekuatan api dengan seluruh kekuatanmu. Musuh terbesar kita adalah Yan Hong, dia memberikannya kepada aku. Yu King Suan berkata kepada Longchen. Kamu, Longchen sedang terburu-buru. Yu King Suan baru saja menahan penghancuran diri dari roh api langit tingkat dewa berkepala tiga untuknya, menghabiskan kekuatan sumber yang baru saja dia pulihkan, dan sekarang dia belum bernafas, bagaimana melawan pembangkit tenaga iblis api kuno. Tolong percayalah padaku, kamu harus berkonsentrasi berurusan dengan Yan Hong, kalau tidak kita semua akan mati. Setelah Yu King Suan selesai berbicara, dia menebas kekosongan dengan satu pedang. Om. Cahaya ilahi yang berwarna-warni bermekaran, pembangkit tenaga iblis api kuno, sosok yang berlari kencang itu tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, ia telah mundur puluhan ribu mil jauhnya. Ini. Semua orang berseru, tetapi mereka tidak melihat apa yang sedang terjadi. Terlalu aneh bagi iblis api kuno untuk mundur. Masuk akal bahwa peri King Suan sudah berada di ujung kekuatan saat ini, dan dia tidak punya alasan untuk mundur. Titik. Tidak. Itu adalah serangan peri King Suan, yang mengandung kekuatan ruang, dan mengirimnya pergi bukannya mundur. Seseorang melihat ambang pintu. Pelacur manusia, kamu harus pergi ke neraka. Pusat kekuatan klan primordial Flame Demon meraung dengan marah, dan energi iblis melonjak dari seluruh tubuhnya. Dia awalnya ingin menyelinap menyerang, tetapi terlihat, pedang iblis di tangannya meraung, dan dia menyerang Yu King Suan lagi. Penjara api berwarna-warni. Pedang panjang Yu King Suan tiba-tiba terlepas, tangan gioknya membentuk segel, dan pedang multi warna itu terbelah seketika, berubah menjadi seberkas cahaya, jatuh dari langit, menembus bumi, membentuk penjara yang menembus langit, menjebaknya dengan kuat di dalamnya. Hancurkan aku. Setan api kuno meraung gelombang pedang iblis di tangannya menebas penjara dengan panik, api tak berujung meletus, kehampaan runtuh, dan ledakan mengguncang langit. Wajah cantik Yu King Suan pucat, dan tangan gioknya tercetak. Menyusul serangan pembangkit tenaga iblis api kuno, darah meluap dari sudut mulut Yu King Suan, perlahan menetes kepakaian putihnya, diwarnai dengan bunga plum merah cerah. Ya Tuhan, aku sudah kehabisan tenaga, dan aku masih bisa menjebak pembangkit tenaga listrik dari klan iblis api kuno. Jika itu adalah peri King Suan di masa jayanya, seberapa kuatkah itu? Seseorang berseru. Jangan bahas ini untuk saat ini, haruskah kita mengambil tindakan untuk menyelamatkan peri King Suan, bagaimanapun juga dia milik ras manusia kita. Seseorang berkata dengan cemas. Tidak, lihat, Zhao Ming Suan, Wu Yang, dan lainnya telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan kecantikan itu. Seseorang berkata. Memang, Zhao Ming Suan, Wu Yang, dan pembangkit tenaga listrik lainnya bergegas keluar, tetapi ekspresi orang segera berubah. Mereka tidak pergi untuk menyelamatkan peri King Suan, tetapi untuk membunuh Long Chen. Bab 3552, ini akan berdarah untuk sementara waktu. Bajingan, apakah mereka tidak tahu bahwa saat ini, mereka harus setuju untuk menyelamatkan peri King Suan terlebih dahulu? Seseorang meraung, peri King Suan berada dalam situasi kritis, dan dia bertarung melawan ras iblis. Mengapa dia tidak menyelamatkannya dulu, dan keluhan mereka dengan Long Chen tidak bisa keluar? Ledakan. Pada saat ini, pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan, dan mereka bergegas menuju Yu King Suan untuk menyelamatkan pembangkit tenaga iblis api kuno. Meskipun mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak mengambil tindakan, Yu King Suan tidak akan dapat bertahan lama, tetapi dunia akan runtuh, dan mereka harus melarikan diri secepat mungkin, jika tidak maka akan terlambat, dan A keputusan cepat harus diambil. Mari bekerja sama untuk melindungi peri King Suan. Pembangkit tenaga ras manusia meraung, dan yang pertama memimpin dalam membunuh pembangkit tenaga iblis. Umat manusia, sekelompok makhluk rendah hati, tidak boleh hidup di dunia ini, dan bekerja sama untuk menghancurkan umat manusia. Makhluk menabrak minuman, dan darahnya seperti letusan gunung berapi. Darah dan darah yang sangat banyak membuat langit bergetar. Itu vampir, dia vampir. Beberapa orang berseru bahwa ras darah, seperti ras iblis, keduanya adalah musuh bebuyutan ras manusia, dan ras darah yang kuat menunjukkan taringnya saat ini. Dan dunia bawah, bajingan. Pusat kekuatan iblis dan darah mengambil tindakan, dan pusat kekuatan dunia bawah juga muncul. Pada saat ini, mereka tidak lagi menyembunyikan nafas mereka, dan bergegas menuju manusia seperti setan. Jangan takut, kita memiliki lebih banyak manusia daripada mereka, dan kita akan bertarung dengan mereka. Boom-boom-boom. Adegan itu kacau untuk sementara waktu. Jutaan orang kuat bertarung dengan panik, dan seluruh dunia menjadi berantakan. Zhao Mingzuan dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik dunia lain akan bertindak saat ini. Mereka ingin kembali dan membantu orang-orang dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi melihat Longchen lagi, Zhao Mingzuan mengertakkan gigi, ayo lakukan bersama dan bantu Tuan Ki Hong membunuh Longchen. Berdengung. Zhao Mingzuan dan yang lainnya menembak pada saat yang sama, mengerahkan artefak alam sepenuhnya, dan menyerang Longchen. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, pedang yang menyala menembus kehampaan, sosok Huolinger muncul, dan sebuah pedang memblokir serangan lebih dari selusin orang. Apa? Zhao Mingzuan dan yang lainnya terkejut. Selusin dari mereka bergabung dan sebenarnya diblokir oleh Huolinger. Bagaimana ini mungkin? Seru Uyang? Mereka semua tahu pedang api asli di tangan Huolinger? Artefak alam ini, di tangan Huolinger, sekitar 30% dari rune diaktifkan. Anda tahu, mereka memiliki kekuatan darah, dan jejak dari jiwa leluhur, hanya dapat mengaktifkan sekitar 10% dari kekuatan artefak alam. Jangan ragu, gunakan kekuatan terbaikmu. Zhao Mingzuan berteriak keras, dan tiba-tiba seteguk darah disemprotkan ke senjata ajaibnya. Cahaya ilahi di atas senjata ajaib itu tiba-tiba meroket. Dia bahkan membakar esensi darahnya untuk memperkuat senjata ajaib itu. Kekuatan yang lebih kuat. Begitu Zhao Mingzuan bergerak, yang lain mengikuti, membakar esensi darah mereka satu persatu. Ledakan. Dengan suara keras, Huo Linger diguncang kembali oleh Zhao Mingzuan dan yang lainnya. Huo Linger, cepat dan selamatkan Kingzuan. Longchen tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak pada Huo Linger. Karena saat ini, pembangkit tenaga alien yang tak terhitung jumlahnya menerobos blokade pembangkit tenaga manusia dan bergegas menuju Yu Kingzuan. Boom-boom-boom. Huo Linger segera bergegas menuju Yu Kingzuan, tetapi Uyang berubah menjadi burung gagak emas dengan sayap mengepak, menutupi langit dan menghalangi jalan Huo Linger. Saya tidak bisa melewatinya untuk sementara waktu. Longchen, kamu masih harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Zhao Mingzuan memimpin beberapa orang untuk membunuh Longchen. Pada saat ini, Longchen dan Ki Hong dengan gila-gilaan memperebutkan kekuatan api antara langit dan bumi. Melihat Zhao Mingzuan membunuhnya, matanya langsung memerah. Gulungan. Longchen meraung, dan tiba-tiba cincin dewa di belakangnya berhenti berputar. Dia menyerah untuk terus menyerap kekuatan api, dan menebas Zhao Mingzuan dan yang lainnya dengan pisau. Ledakan. Zhao Mingzuan dan yang lainnya bergabung untuk melawan, tetapi mereka tersapu oleh Longchen seperti labu yang menggelinding. Bahkan jika esensi darahnya terbakar, mereka masih tidak bisa menahan pukulan Longchen yang mengandung energi ungu. Satu persatu, darah muncrat dengan liar, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Mereka akhirnya mengetahui betapa mengerikannya kekuatan energi ungu Longchen. Mereka juga akhirnya mengerti mengapa Kihong menjanjikan keuntungan kepada mereka sekarang dan membiarkan mereka mengambil tindakan terhadap Longchen. Saat ini, kengerian Longchen bukanlah sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Longchen mengertakan gigi, menginjak kekosongan, dan bergegas menuju Yu Kingzuan di kejauhan, tapi bagaimanapun juga, dia selangkah di belakang. Pembangkit tenaga iblis api kuno akhirnya membebaskan diri, dan menebas Yu Kingzuan dengan pedang. Jarak antara keduanya terlalu jauh. Sudah terlambat bagi Chen untuk menyelamatkannya, dan dia tidak bisa menahan diri. Ledakan. Tiba-tiba tombak naga muncul, menghalangi pedang pembangkit tenaga iblis api kuno dan menyelamatkan Yu Kingzuan pada saat kritis. Angin. Longchen terkejut dan bahagia. Tanpa diduga, Feng Xiang benar-benar menyelamatkan Yu Kingzuan. Tindakannya terlalu tepat waktu. Buruk aku baik, beri aku kematian. Pembangkit tenaga iblis api kuno, dengan raungan, pedang menebas Feng Xiang. Feng Xiang melawan dengan seluruh kekuatannya. Setegup darah menyembur keluar, dan terguncang. Dia sama sekali bukan pembangkit tenaga iblis api kuno itu. Panggilan. Namun, dia menahan dua pukulan berturut-turut dan berhasil mengulur waktu untuk Longchen. Longchen bergegas ke sisi Yu Kingzuan dan memeluk pinggang ramping Yu Kingzuan. Kamu bodoh? Jika kamu tidak menghentikan Ki Hong, kita berdua akan mati. Yu Kingzuan berdarah dari sudut mulutnya, matanya yang indah kehilangan kekuatannya, menatap Longchen, dan menghela nafas. Jika aku bisa mati bersamamu, aku akan mati tanpa penyesalan. Longchen memandangi Yu Kingzuan yang lemah, dan hatinya seperti pisau. Pada saat yang sama, dia tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya. Kekuatan gelap di hatinya mulai melonjak. Kenapa? Begitu baik padaku. Yu Kingzuan sangat lemah saat ini, tetapi melihat wajah Longchen, wajahnya mulai memerah. Karena apa yang aku berhutang padamu, aku tidak bisa membayarmu selamanya, jadi aku ingin menjadi baik untukmu selamanya, tanpa meminta imbalan apapun. Longchen menatap mata Yu Kingzuan, kata demi kata. Dia benar-benar berhutang pada Yu Kingzuan, dia berhutang terlalu banyak, dan dia berjanji sebelumnya bahwa dia akan melindunginya dan mencegahnya dari bahaya apapun. Tapi bagaimana dengan sekarang? Yu Kingzuan sangat lemah, kemarahan Longchen tidak bisa lagi dikendalikan, rambutnya mulai bergerak tanpa angin, dan rune hitam mulai muncul di pupil matanya. Terima kasih. Melihat mata Longchen yang tegas gelombang bersandar pada tubuh Longchen, merasakan aroma jantannya, Yu Kingzuan tiba-tiba tertawa, sepertinya hidup dan mati tidak begitu penting baginya saat ini. Longchen, kamu membantai orang-orang dari klan iblisku, hari ini aku ingin membalaskan dendam klanku. Klan iblis api kuno meraung dan bergegas maju. Pada saat ini, Zhao Mingzuan, Wu Yangdan yang lainnya juga datang untuk membunuhnya, memblokir semua rute pelariannya, dan dia serta Yu Kingzuan langsung jatuh ke dalam situasi putus asa. Longchen menggendong Yu Kingzuan di belakang punggungnya, dan Huo Linger dipanggil kembali olehnya. Huo Linger berubah menjadi naga api, mengikat Yu Kingzuan ke tubuh Longchen, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyembuhkan Yu Kingzuan. Kingzuan, tutup matamu, kata Longchen. Mengapa? Yu Kingzuan bertanya. Karena itu akan menjadi omong kosong untuk sementara waktu. Longchen memandang pembangkit tenaga primordial Flame Demon Clan yang menggertakan giginya, dan Zhao Mingzuan dan yang lainnya, niat membunuh di dalam hatinya tidak bisa lagi ditahan, dan meledak dalam sekejap. Bab 3553, Pedang Mengamuk. Niat membunuh Longchen melonjak ke langit saat ini. Yan Hong adalah pria yang mengerikan. Yu Kingzuan terluka dan tidak ingin menjadi beban bagi Longchen, sehingga Longchen dapat menyerap lebih banyak api dan membatasi pertumbuhan Yan Hong. Tetapi sekelompok orang ini menikam pisau Longchen pada saat kritis. Jika itu hanya pisau Longchen, Longchen tidak akan terlalu marah. Mereka benar-benar mengulurkan tangan hitam mereka ke Yu Kingzuan, yang tak tertahankan bagi Longchen. Dia benar-benar marah, dan dia akan melakukan semua yang dia bisa. Saya tidak takut. Yu Kingzuan bersandar di punggung Longchen, dengan lembut menyandarkan wajahnya di bahu Longchen, dan sedikit tersenyum. Sebaiknya kau tutup matamu, kuharap selama aku di sini, mata indahmu penuh dengan hal-hal indah. Aku tidak ingin dunia kotor ini mengotori matamu, biarkan aku menghadapi semua kegelapan sendirian, aku mohon. Longchen berkata dengan lembut. Mendengarkan apa yang dikatakan Longchen, Yu Kingzuan akhirnya menutup matanya dengan patuh, melingkarkan lengannya di leher Longchen, dan senyum tenang muncul di sudut mulutnya. Saat ini, bahkan di hadapan ribuan pasukan dan kuda, meski akan segera diasah, Yu Kingzuan masih merasa hatinya penuh kedamaian dan kegembiraan. Mati. Melihat kali ini, Longchen masih menggoda Yu Kingzuan, Zhao Mingzuan dan yang lainnya sangat marah, tetapi orang pertama yang bergegas adalah pembangkit tenaga listrik dari klan iblis api kuno. Kekuatan Balrog, Kepemilikan Gorefin. Orang kuat dari klan primordial Flame Demon Meraung, penglihatan di belakang punggungnya terbuka, dan energi iblis yang tak berujung dinyalakan, seolah-olah primordial Demon yang tersegel dilepaskan, dan sekitar 30% dari pedang sihir di tangannya menyala. Atasnya, Rune menyala. Pembangkit tenaga dari klan primordial Flame Demon menggunakan kartu trufnya untuk mengaktifkan senjata sihir dunia di tangannya, dan pedang sihir meraung. Bentuk ketiga kaitian. Di mata Longchen, Rune hitam mengjulang, nafas menjadi dingin dan kejam, dan pisau Minghong menebas. Tidak ada momentum, tidak ada angin kencang, dan tidak ada suara siulan. Udara ungu pada pedang Minghong terjerat, terkondensasi tetapi tidak dilepaskan, berkumpul tetapi tidak tersebar, pedang ini jatuh, dan suara langit dan bumi terputus. Klik. Uff. Yang membuat semua orang ketakutan adalah tebasan diam Longchen jatuh. Ketika dia menebas pedang ajaib, udara ungu keluar, dan pedang ajaib itu dipotong dengan satu pedang. Yang kuat dihancurkan oleh pukulan. Apa? Zhao Mingxuan dan yang lainnya terkejut, artefak alam terputus, bagaimana mungkin? Dan pembangkit tenaga listrik dari klan Iblis Api Kuno dengan jelas mengaktifkan sekitar 30% Rune dari artefak alam. Mereka juga dapat mengaktifkan sekitar 30% Rune artefak alam, sehingga mereka dapat mengaktifkan kekuatan artefak alam, yang cukup kuat untuk mengubah warna situasi. Namun, untuk mengaktifkan 30% Rune, mereka harus membayar mahal. Mereka hanya dapat menampilkan sekitar 10% dari kekuatan artefak alam. Mereka membakar esensi darah, yang dapat merangsang sekitar 20% kekuatan artefak alam. Jika Anda ingin merangsang 30% kekuatan artefak alam, Anda tidak hanya harus membakar esensi darah, tetapi juga membakar jiwa, yang akan menghabiskan esensi kehidupan, ya ledakan yang dilakukan sendiri. Tapi meski begitu, itu masih tidak bisa menghentikan pisau Long Chen, pedang ajaib terputus, tubuh hancur, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, saat ini, mereka hanya mengerti betapa mengerikannya Long Chen. Titik. Orang kuat dari klan Primordial Flame Demon mematahkan pedangnya, tetapi roh primordialnya tidak hancur. Roh primordialnya berubah menjadi streamer dan terbang menjauh. Uff. Tapi pembangkit tenaga dari Primordial Flame Demon baru saja terbang keluar, Long Chen menebas secara horizontal, dan bayangan pedang ungu ditembakkan, mengejar dan membunuh roh primordial, roh primordial itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi iblis di langit api, dan kemudian seekor naga api muncul entah dari mana, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan semua api ajaib. Long Chen membunuh pembangkit tenaga listrik klan iblis api kuno dengan pisau, matanya dingin, dan dia memandang Zhao Mingzuan dan yang lainnya. Di mana saudara Raksasa Lava itu? Pada saat ini, Long Chen, kekuatan jiwa menyapu medan perang, tetapi tidak menemukan nafas dari pembangkit tenaga listrik klan Raksasa Lava. Pada saat itu, rune hitam di mata Long Chen tiba-tiba menjadi sedikit lebih kaya. Zhao Mingzuan dan yang lainnya ngeri melihat pemandangan Long Chen, mereka sepertinya ditatap oleh dewa kematian, dan ketakutan yang kuat memenuhi hati mereka. Orang kuat dari Raksasa Lava mengambil tindakan untuk membantu Long Chen. Dalam kemarahan mereka, lebih dari selusin orang bergabung untuk membunuhnya. Sekarang Long Chen bertanya, mata mereka penuh dengan kengerian. Melarikan diri. Ini adalah reaksi pertama mereka. Pisau Long Chen tidak hanya membunuh pembangkit tenaga listrik dari klan iblis api kuno, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri mereka. Meskipun sebelumnya, Long Chen dan Qi Hong bertarung dengan sengit dan menghancurkan kekuatan langit, tetapi mereka selalu merasa bahwa selama mereka mengaktifkan artefak alam, kekuatan tersebut juga dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bahkan jika bertarung sendirian bukanlah lawan Long Chen, dengan begitu banyak orang berkerumun, tidak peduli seberapa kuat Long Chen, dia harus membencinya di tempat. Tetapi dengan pisau Long Chen, bahkan tentara kerajaan pun terputus, dan mereka terkejut karena mereka sama sekali tidak memahami kekuatan menakutkan Long Chen. HUS! Mereka meludahkan darah ke prajurit ilahi hampir pada saat yang sama, prajurit ilahi itu bergetar, merobek kehampaan, dan terbang bersama mereka, langsung menuju pintu keluar. Sekelompok idiot bodoh, bisakah kamu melarikan diri? Bunuh untuk hidupmu dan pertahankan milikmu. Long Chen mengertakkan gigi, menginjak kekosongan, Guntur tak berujung melintas, dan berlari pergi, dia tidak lagi ingin memperhatikan Ki Hong, karena kekuatan api antara langit dan bumi hampir terserap, dan tidak ada gunanya untuk berhenti. Titik. Dia melampiaskan semua amarah di hatinya pada kelompok idiot yang tidak tahu kekaguman ini. Kecepatan Long Chen sangat cepat. Meskipun dia terlambat bergerak, dia dengan cepat menyusul mereka. Melihat ini, Zhao Mingzuan, Wu Yang dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka kehilangan akal. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Mereka membakar jiwa mereka secara langsung. Mereka tak segan-segan mengorbankan Zhao Yuan untuk menambah kecepatan. Jelas, mereka ditakuti oleh Long Chen. Mereka berpikir bahwa ketika Long Chen mengambil tindakan terhadap mereka, Ki Hong akan mengambil tindakan, tetapi sekarang tampaknya mereka terlalu banyak berpikir, Ki Hong telah menyerap api langit dan bumi, duduk bersila di kehampaan, tampaknya mencerna. Dan mereka menjadi anjing yang berduka. Melihat Long Chen mengejarnya, mereka penuh penyesalan. Jika mereka tahu bahwa Long Chen sangat menakutkan, mereka seharusnya tidak memprovokasi dia. Cepat! Selama kamu mencapai pintu keluar, Long Chen akan mati. Wu Yang mengertakan gigi. Meskipun dia adalah Golden Crow berkaki tiga, kecepatan Golden Crow berkaki tiga tidak cepat. Dia hanya bisa seperti orang lain, membakar darah dan kekuatan jiwa, mengarahkan tentara ilahi kerajaan, dan menggunakan kekuatan pemecah langitnya untuk melarikan diri. Sekelompok talenta yang tak tertandingi, membakar darah dan jiwa, untuk mendorong tentara kerajaan melarikan diri, ini sangat memalukan bagi mereka. Tapi mereka tidak berani menghadapi Long Chen secara langsung gelombang bahkan jika itu adalah musuh bersama. Mereka tidak berani, mereka takut dikalahkan oleh Long Chen satu per satu, maka mereka semua akan mati. Di dunia api ini, ledakan. Tiba-tiba, dunia Skyfire bergetar dengan cepat, dan semua orang di dunia Skyfire merasakan kekuatan besar datang. Mereka tidak perlu lari sama sekali. Seolah-olah tangan besar yang kejam mendorong mereka keluar dan langsung menuju pintu masuk. Pada saat yang sama, dunia menyusut dengan cepat, dan jalan keluar yang tidak terjangkau langsung terlihat. Di lorong pintu masuk dan keluar, banyak orang kuat berkumpul. Mereka memandang ke depan dengan ngeri, dan melihat bahwa kehampaan terus runtuh dan berputar, seperti mulut besar yang hendak melahap seluruh dunia. Kemudian mereka melihat bahwa kesombongan, seperti anjing yang berduka, terbang mati-matian di depan dunia yang runtuh. Long Chen, juga nyawa Luo Xi Jun. Segera, orang tua ini melihat Zhao Mingzuan dan yang lainnya, dan juga melihat Long Chen. Ketika seorang lelaki tua melihat Long Chen, dia langsung meraung, pergi ke hulu, dan membunuh Long Chen. Bab 3554, Iblis terlahir kembali. Orang yang meraung tidak lain adalah pemilik Lembah Huayan. Sejak Luo Xi Jun terbunuh, dia telah datang ke sini, menunggu Long Chen keluar, siap untuk membalaskan dendam Luo Xi Jun, dan yang lebih penting, dia ingin mengambil kembali jaringan ulat darah Phoenix. Ketika dia melihat Long Chen keluar, dia adalah orang pertama yang bergegas keluar, dan sebuah lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya, itu adalah Rilem King Shenhui. Jiwang Shenhui adalah simbol identitas Raja Kerajaan. Orang kuat Rilem King dari surga pertama hingga ketiga, Rilem King Shenhui pada dasarnya tidak terwujud, hanya orang kuat di tahap tengah Rilem King yang akan terwujud. Hanya mereka yang memiliki kekuatan Dewa Rilem King yang dapat benar-benar mengendalikan artefak Rilem dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi, sebelum Long Chen berperang melawan pembangkit tenaga listrik perusahaan dagang Long Teng, perusahaan dagang Long Teng jelas memiliki artefak ranah, tetapi mereka tidak perlu menggunakannya. Bukannya mereka tidak ingin menggunakannya, tetapi mereka tidak bisa menggunakannya. Master Lembah-lembah Huayan melihat aura pembunuh Long Chen, memegang pedang panjang, menembus kehampaan, dan berurusan dengan Long Chen, yang hanya berada di alam penguasa ilahi, dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Jelas, dia tidak ingin memberi kesempatan pada Long Chen. Berhenti. Kedua penjaga yang mengikuti Yu King Suan terkejut. Mereka baru saja melihat Long Chen. Ketika penguasa Lembah Huayan mengambil tindakan, dia menyadari bahwa Yu King Suan berada di belakang Long Chen. Tetapi ketika mereka merenung, Master Lembah-lembah Huayan telah mengambil tindakan, dan dalam sekejap mata, dia berada di depan Long Chen. Panggilan. Guru Lembah Huayan baru saja bergegas keluar, Long Chen melambaikan tangannya, jaring ulat sutera Feng Suetian terbuka, tidak perlu baginya untuk melakukannya, guru Lembah Huayan sendiri menabrak jaring ulat sutera Feng Suetian. Apa? Pemilik Lembah Huayan diselimuti jaring ulat sutera darah Phoenix, dan dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa harta Lembah Huayan, Long Chen sebenarnya bisa dikendalikan. Ledakan. Pedangnya menebas jaring ulat sutera Feng Suetian, tetapi ada suara teredam, dan jaring raksasa itu lemah, dan pukulan mengerikannya dilepaskan seperti ini. Guru Lembah-lembah Huayan tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia tahu kengerian jaring ulat sutera darah Phoenix ini. Sekali tertangkap, dia tidak akan pernah mencoba melepaskan diri. Uff! Master Lembah-lembah Huayan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan menyemprotkannya ke jaring ulat sutera Feng Suetian, tetapi Long Chen merasa bahwa jaring ulat sutera Feng Suetian bergetar tiba-tiba, dan kekuatan jiwa yang kuat mulai menyusup ke jaring ulat sutera Feng Suetian. Om! Pada saat ini, jaring ulat sutera darah Phoenix bersinar terang, dan untuk sementara, dia tidak mendengarkan panggilan Long Chen dan mulai melawan Long Chen. Ternyata jaring ulat darah Phoenix ini adalah prajurit dewa yang diabadikan di Lembah Huayan. Itu telah dipelihara dengan hangat oleh generasi Lembah Huayan yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa dia menyerap pada Long Chen adalah karena tidak mungkin. Sekarang guru Lembah Huayan mulai memanggilnya, ia segera mulai memberontak, mencoba menggunakan kekuatan esensi darah guru Lembah Huayan untuk menghilangkan merek jiwa Long Chen. Panggilan! Pada saat ini, raja kerajaan lain yang sangat menakutkan bergerak, dan pedang panjang itu jatuh dari langit, menunjuk langsung ke belakang Long Chen. Berani membunuh muridku dan mengambil pedang api sejatiku, kamu tidak sabar untuk hidup. Seorang lelaki tua berteriak dengan marah, seperti ledakan yang menggelegar. Itu adalah leluhur dari sekte api sejati. Seseorang berseru dan mengenali lelaki tua itu. Ya Tuhan, dua raja dunia nyata dari surga ketujuh sebenarnya menyerang seorang murid di tahap tengah alam dewa raja pada saat yang sama. Tembakan master Lembah-Lembah Huayan, orang-orang sudah cukup terkejut, dan sekarang leluhur sekte api sejati juga telah menembak, menyerang murid penguasa ilahi satu demi satu, apakah mereka tidak takut kehilangan identitas mereka. Gulungan! Long Chen berkonsentrasi untuk bertarung melawan penguasa Lembah-Lembah Huayan. Dia tidak ingin kehilangan Feng Shuetian Silquam Net, leluhur dari True Fire Sek, dan dia juga menembaknya. Long Chen sangat marah, dan pedang Minghong terhunus dan ditebas di belakangnya. Ledakan! Di mulut orang-orang yang terpana, Long Chen menebas dengan pisau, dan di tengah agitasi cahaya ilahi, leluhur sekte api sejati terguncang oleh keterkejutan, dan dia mundur tiga langkah berturut-turut, setiap langkah adalah ribuan mil jauhnya, setiap mundur dengan satu langkah, tanah di bawah kakinya runtuh. Bagaimana ini mungkin? Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memandang Long Chen dengan ngeri, bagaimana mungkin seorang murid kecil di tahap tengah Divine Sovereign Rilem memaksa kembali kekuatan besar di tahap akhir Rilem King. Puff! Tiba-tiba Yu King Suan menyemburkan seteguk darah, dan darah merah memercik di antara leher Long Chen, menodai jubahnya. King Suan! Long Chen kaget, dia hanya memikirkan Yu King Suan, pukulan tadi mengejutkan Yu King Suan. Aku, tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Yu King Suan mencoba tersenyum ketika dia melihat Long Chen menatapnya dengan prihatin. Melihat senyuman ini, hati Long Chen sepertinya ditusuk oleh ratusan juta duri beracun, dan kemudian wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Ledakan! 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 Petik 2, Petik 2. Pada saat itu, dunia berhenti sejenak, Long Chen tidak dapat mendengar suara apapun dari dunia luar, dia hanya dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Apakah kamu tidak marah? Bodoh! Apakah kamu masih mempertanyakan kesalahan pembunuhan itu? Jika kamu bisa membuat semua orang takut padamu, bukankah kamu akan dipaksa masuk ke dalam situasi ini? Pada saat ini, sebuah suara bergema di benak Long Chen, satu demi satu pertanyaan, mempertanyakan hati dan jiwa Long Chen. Long Chen, ada apa denganmu? Yu King Suan tiba-tiba menemukan bahwa Long Chen salah dan buru-buru berteriak. Mata Long Chen benar-benar menjadi hitam, seperti dua lubang hitam. Di ujung lubang hitam, ada api penyucian kematian yang tak ada habisnya, yang dapat melahap langit dan dunia. Tiba-tiba Long Chen berdiri diam, Yu King Suan berteriak keras, dan banyak orang berpikir bahwa meskipun Long Chen menangkap pukulan leluhur sekte api sejati, tetapi orang itu terluka parah dan sekarat, tidak dapat bergerak. Zhao Ming Suan, Wu Yang dan lainnya yang melarikan diri sangat gembira. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Long Chen, dan hanya dengan cara ini mereka dapat menyembunyikan rasa malu mereka seperti anjing yang berduka. Long Chen, idiot, mati. Zhao Ming Suan dan yang lainnya segera berbalik dan membunuh Long Chen. Bersama mereka, ada beberapa makhluk dari ras lain seperti ras iblis dan ras Ming. Long Chen membantai pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di klan mereka. Tidak peduli siapa yang membunuh Long Chen, mereka akan menjadi pahlawan klan mereka. Tentu saja, mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini. Puluhan ribu orang kuat membunuh Long Chen pada saat yang sama, dan pemandangan itu mengejutkan banyak orang. Long Chen, ada apa denganmu? Bangun! Yu Qing Suan berteriak dengan cemas. Long Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipi Yu Qing Suan gelombang meski wajahnya dingin, suaranya tetap lembut. Aku baik-baik saja, aku hanya merasa sangat patah hati dan marah, aku hanya ingin melindungimu, tapi kenapa, selalu saja ada orang yang ingin menyakitimu. Mereka tidak memiliki hati yang penuh hormat, mereka terus memprovokasi keuntungan saya, dan mereka membuat saya menemui jalan buntu. Dalam hal ini, saya akan berubah menjadi iblis dan membantai dunia. Petik 2 Long Chen, kamu, Yu Qing Suan menatap kosong ke arah Long Chen, mata Long Chen gelap dan terlihat sangat menakutkan. Tapi dia bisa merasakan kelembutan di hati Long Chen untuknya, sepertinya Long Chen rela menghancurkan seluruh dunia untuknya. Panggilan Tiba-tiba api yang melilit Yu Qing Suan menghilang, Long Chen mendorongnya dengan tangan besar, Yu Qing Suan melayang tanpa sadar, dan langsung muncul di depan dua penjaga tua itu. Yu Qing Suan diusir, dan di mata Long Chen, cahaya dingin menyapu semua orang. Saat ini, dia seperti iblis yang telah bangkit. Bab 3555, artefak alam yang meledak sendiri. Melihat Yu Qing Suan terbang, kedua lelaki tua itu sangat gembira dan buru-buru membawa Yu Qing Suan untuk melindunginya dari medan perang. Tidak, aku tidak ingin meninggalkan Long Chen, kedua tetua memohon padamu, selamatkan Long Chen. Yu Qing Suan ditarik pergi, menyaksikan Long Chen ditenggelamkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dia menangis dan menangis. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Mereka harus memastikan keamanan Yu Qing Suan terlebih dahulu. Adapun Long Chen, mereka tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali. Om. Pemilik lembah Huayan mengambil jaring ulat sutera Feng Suetian, dan dia dapat menghapus jejak jiwa Long Chen. Tiba-tiba, gas hitam muncul di jaring ulat sutera Feng Suetian, dan jiwanya menderita sakit yang luar biasa. Uff. Pada saat dia kehilangan akal, pisau Ming Hong menusuk kepalanya dari sudut yang aneh. Panggilan. Jaring ulat sutera Feng Suetian muncul di tangan Long Chen, dan itu mulai bergetar, dan rune di jaring sutera mengeluarkan suara, seolah merengek, dan sepertinya memohon belas kasihan. Hal yang paling dibenci dalam hidupku adalah pengkhianatan. Saya menanam jejak jiwa, bukan jejak budak mutlak. Anda tidak bersyukur, tetapi Anda memikirkan pengkhianatan. Benar saja, kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Nah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Petik 2 Wajah Long Chen tanpa ekspresi, matanya dingin, dan dia melambaikan tangannya yang besar, dan jaring ulat sutera Feng Suetian mencapai batasnya dalam sekejap, menutupi dunia dengan radius puluhan ribu mil, menutupi Zhao Ming Suan dan semua orang lainnya. Tidak baik. Long Chen membunuh master lembah-lembah Huayan, dan itu hanya sesaat, dan Long Chen tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Zhao Ming Suan dan yang lainnya bergegas masuk dengan panik, dan Long Chen keluar dari jaring, seolah-olah mereka bekerja sama satu sama lain. Zhao Ming Suan dan yang lainnya seperti melemparkan diri ke jaring. Segalanya tampak begitu aktif dan mulus. Ketika Zhao Ming Suan dan yang lainnya bereaksi, mereka sudah berada di jaring, dan puluhan ribu orang kuat ditangkap dalam satu jaring. Ayo kita lakukan bersama, buka, teriak Zhao Ming Suan. Ledakan. Tanpa menunggu Zhao Ming Suan dan yang lainnya bereaksi, Long Chen berhenti minum, dan jaring ulat sutera Feng Suetian pecah berkeping-keping. Semua benang sutera hancur, hanya satu benang sutera yang tidak putus, dan dengan cepat melewati kehampaan. Benang sutera ini adalah benang utama dari jaring ulat sutera Feng Suetian, dan juga satu-satunya yang terbuat dari sutera yang dimuntahkan oleh ulat sutera poenik Suetian tingkat dewa. Dentuman sonik. Pada saat yang sama jaring ulat sutera Feng Suetian meledak, ruang itu dikompresi, dan Zhao Ming Suan dan yang lainnya terjepit ke dalam ruang. Ketika sutera ulat sutera ditarik melalui ruang, itu seperti bom yang dipotong menjadi dua bagian. Ledakan. Sutera yang dimuntahkan oleh ulat sutera di alam para dewa diledakan bersama dengan ruang ini. Bahkan jika Zhao Ming Suan dan yang lainnya memiliki perlindungan dari artefak alam, mereka tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Membuat hujan darah. Longchen kehilangan artefak alam berkualitas tinggi, sementara Zhao Ming Suan dan yang lainnya kehilangan tubuh fisik mereka, dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang lebih lemah dari berbagai kelompok etnis dihancurkan dalam penghancuran diri ini. Zhao Ming Suan dan yang lainnya memiliki artefak alam untuk melindungi tubuh mereka dan nyaris tidak mempertahankan semangat primordial mereka. Dalam kepanikan, mereka menggunakan artefak alam untuk melarikan diri. Ingin kabur. Longchen mengertakan gigi, dan pisau Ming Hong menebas. Bayangan besar dari pisau itu menutupi langit, menyelubungi puluhan senjata suci yang tersisa. Ledakan. Dengan keras, puluhan tentara kerajaan dikirim terbang. Mereka menembus kekosongan dan terbang ke segala arah. Senjata sihir alam tidak runtuh, tetapi roh primordial yang melekat pada senjata sihir alam mengalami kejutan besar, dan roh primordial beberapa orang langsung hancur. Zhao Mingzuan, Wu Yang dan dua manusia yang kuat memiliki retakan pada roh primordial mereka, tetapi mereka tidak langsung mati. Jelas, roh primordial mereka jauh lebih kuat dari yang lain. Longchen. Pada saat ini, pembangkit tenaga Rilem King yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Longchen seperti orang gila, semuanya adalah pembangkit tenaga Rilem King di tahap tengah dan akhir. Mereka datang untuk menjemput murid dan klan mereka untuk pergi. Akibatnya, Longchen baru saja membunuh beberapa orang dengan satu pukulan. Arogansi semua suku, mereka tiba-tiba menjadi marah. Ledakan. Tiba-tiba langit dan bumi runtuh, dan matahari besar terbit, menerangi langit dan bumi, dan sayap hitam kemasan yang menutupi langit membuka langit dan bumi, dan mencengkram Longchen dengan cakar. Itu adalah pembangkit tenaga listrik klan Jin Wu yang melihat bahwa situasinya tidak baik, dan menyerang Longchen. Dia ingin menyelamatkan Wu Yang. Begitu dia menembak, dia menggunakan penglihatan, satu cakar jatuh, menutupi alam semesta, ruang langsung mengeras, dan kecepatannya adalah yang tercepat. Serangan datang lebih dulu. Wu Yang dan yang lainnya sangat gembira, mata dalam Longchen penuh dengan niat membunuh yang dingin, energi ungu bermekaran di sekujur tubuhnya, dan ketika nafas dimuntahkan, ruang beku kembali normal dalam sekejap. Tidak baik. Orang kuat dari klan Jin Wu terkejut karena kekuatan supernatural kelahirannya telah gagal, dan dia tidak dapat memenjarakan Longchen. Yang Er lari cepat. Orang kuat dari klan Jin Wu berteriak. Uff. Sayangnya, Longchen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pisau Ming Hong jatuh dan langsung menuju Wu Yang untuk membunuh. Tidak. Wu Yang berteriak neri, dia telah dikunci, tidak ada cara untuk menghindarinya, tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk menghentikannya, dia hanya bisa melihat pisau ini mengakhiri hidupnya. Uff. Dalam teriakan ketakutan Wu Yang, roh primordial Wu Yang dihancurkan oleh Longchen dengan pisau, dan senjata sihir kerajaannya benar-benar meninggalkannya pada saat kritis dan langsung pergi ke pembangkit tenaga listrik klan Jin Wu yang terbang menjauh. Jelas, prajurit dewa alam itu memiliki spiritualitas tertentu. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melindungi Wu Yang, dia mungkin juga menyimpan kekuatannya. Longchen, aku akan mencabik-cabikmu. Orang kuat dari klan Jin Wu meraung ke langit, niat membunuh menyerbu ke langit, dan Longchen benar-benar membunuh Wu Yang di depannya. Ini adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan Jin Wu. Karena kamu tega membunuhku, kamu harus sadar akan dibunuh olehku. Hari ini saya akan memberitahu Anda betapa pentingnya memiliki hati yang kagum. Longchen mendengus dingin dan hendak membunuh Zhao Ming Suan dan yang lainnya ketika tiba-tiba seluruh dunia bergetar. Semua pembangkit tenaga listrik di dunia Skyfire, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya mereka, merasakan kejutan di seluruh tubuh mereka, kekuatan yang tak terhentikan. Ketika itu datang, orang-orang bergegas ke pintu keluar seperti rumput bebek di semburan. Ledakan Dengan ledakan keras, pintu masuk ke dunia Skyfire runtuh, dan jutaan orang kuat dilarikan keluar dari dunia Skyfire oleh semburan yang mengerikan. Di luar Provinsi Longchen gelombang telah lama dipenuhi oleh orang-orang kuat dari semua ras, mereka semua menunggu kembalinya Tianjiao dari semua ras, karena banyak orang, bukan praktisi atribut api, tidak ingin memasuki dunia api, jadi mereka tinggal di sini untuk menunggu. Apa yang tidak mereka duga adalah gerbang ruang angkasa tiba-tiba meledak, dan kemudian mereka melihat banyak orang kuat, seperti sapi dan domba di air berlumpur, tersapu oleh semburan api. Gambar ini mengejutkan banyak orang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya sedikit berbeda dengan pembukaan dunia api langit. Kemudian ketika orang-orang masih sok, seseorang berseru, ya Tuhan, bukankah itu Tuan Muda Mingxuan? Mengapa hanya dia yang tersisa Yuan Shen? Ledakan. Pada akhirnya, sebelum mereka dapat mengetahui situasinya, sebuah pisau panjang dengan energi ungu ditebas, Zhao Mingxuan berteriak putus asa, jiwanya hancur, dan melihat pemandangan ini, banyak orang membuka mulut mereka. Ini, Longchen. Ketika menjadi jelas siapa yang menembak, orang-orang berteriak ketakutan. Bab 3556, Pendahuluan. Orang-orang di dunia luar tertegun. Mereka datang ke sini untuk menonton kesenangan, karena setiap kali Sky Fire World ditutup, beberapa perselisihan sektarian dan perang rasial akan pecah. Di dunia Tianhuo, sering terjadi pembunuhan dan harta karun, yang telah mengubur sumbu kebencian. Setelah beberapa kekuatan mengetahui situasinya, banyak yang akan tinggal di sini dan membalaskan dendam murid mereka. Jika Anda lebih kuat dari lawan, Anda akan membunuh seseorang secara langsung. Jika Anda memiliki kekuatan yang sama, Anda akan langsung membunuh murid lawan, yang juga bisa dianggap sebagai balas dendam untuk murid Anda sendiri dan menyelamatkan muka. Jika pihak lain terlalu kuat untuk diprovokasi sama sekali, maka Anda hanya bisa menelan amarah Anda, tidak berani membiarkan kentut, dan pergi dengan linglung. Oleh karena itu, setiap kali Skyfire World ditutup, akan ada beberapa perselisihan. Setiap kali dunia Skyfire datang pada waktu dan skala yang berbeda, maka perselisihannya juga berbeda. Seperti saat ini, dunia Tianhuo, yang hanya muncul sekali dalam ribuan tahun, semua orang tahu pasti akan menimbulkan banyak perselisihan. Namun, yang tidak mereka duga adalah kali ini, gerbang dunia api langit runtuh secara langsung, dan Longchen bergegas keluar dan membunuh Zhao Mingzuan. Itu adalah arogansi tak tertandingi dari Raging Flame Temple, murid langsung dari penguasa istana, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi dan masa depan yang menjanjikan. Orang yang begitu sombong dibunuh oleh Longchen dengan satu pisau. Gambar ini tidak bisa dipercaya. Di kota Kunolong Yanzu, ayah Feng Xiang melihat bahwa ruang telah rusak, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya keluar. Matanya berkedip di kerumunan untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat sosok Feng Xiang, dia akhirnya santai. Mengambil napas. Meskipun dia mengusir Feng Xiang dari rumahnya, bagaimanapun juga Feng Xiang adalah putranya sendiri, jadi dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Longchen, kamu sialan, pergilah ke neraka. Pada saat ini, lelaki tua dari klan Jinwu meraung. Dia memegang senjata ilahi dari alam, dan kekuatan ilahi melonjak ke arah Longchen. Orang-orang terkejut. Orang tua dari klan Jinwu memiliki wajah garang, sangat marah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Mungkinkah? Mata orang-orang berkilat di kerumunan, dan mereka tidak menemukan jejak uyang. Mereka sepertinya mengerti sesuatu. Beberapa orang tahu sebelumnya bahwa Longchen dan Zhao Ming Suandan yang lainnya memiliki hubungan yang buruk. Sekarang kesadaran mereka menyapu kerumunan, mereka terkejut menemukan bahwa dalam kelompok itu, semua orang kecuali Feng Xiang telah menghilang. Mereka datang dengan tebakan yang tidak bisa mereka percayai. Longchen, kembalikan kehidupan muridku. Raungan lain datang, kehampaan bergetar, dan seorang lelaki tua didakwa dengan niat membunuh. Itu adalah penguasa istana dari Istana Api. Seseorang berseru, mengenali identitas orang itu. Ledakan. Banyak pembangkit tenaga listrik datang dari segala arah. Yang membuat orang neri adalah bahwa semua orang ini adalah orang-orang besar dengan kepala dan wajah, dan mereka pada dasarnya adalah raksasa yang bisa disebut namanya. Pada saat yang sama, ada banyak makhluk dunia lain seperti ras iblis, ras darah, dan ras Pluto, semuanya mengertakkan gigi dan membunuh Longchen. Apa yang dilakukan Longchen? Orang-orang berseru. Untuk Longchen bisa dikatakan banyak orang yang mengetahuinya, karena nama Longchen terlalu keras. Dekan cabang termuda dari Akademino, satu di dunia juga merupakan pria kejam yang berani merampok perusahaan dagang longteng. Kali ini dunia Tianhuo terbuka, dan banyak orang berspekulasi apakah Longchen dapat selamat dari perburuan Zhao Mingxuan dan lainnya. Akibatnya, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Longchen membunuh Zhao Mingxuan, dan pada saat yang sama dikepung oleh generasi tua dari pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis, dan mereka membuka mulut karena terkejut. Pergilah, hidupnya adalah milikku. Pada saat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengepung Longchen, ada raungan di ruang besar berukuran puluhan ribu mil, dan suara itu membuat jiwa orang yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Ledakan. Ruang itu meledak, dan sekelompok api yang menyala keluar dari kehampaan, seperti bintang yang jatuh. Saat muncul, kekuatan api di seluruh dunia langsung menyala. Sebelum bintang nyala tiba, kekuatan nyala api telah menghancurkan ribuan raungan, bumi mulai runtuh, dan ruang angkasa mulai berubah bentuk. Api kehampaan. Seseorang berteriak ketakutan. Ketika mereka melihat kabut hitam dalam nyala api berwarna darah, mereka menyadari bahwa nyala api itu adalah nyala api terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi, dan itu juga merupakan nyala api yang paling jahat. Banyak orang tidak terburu-buru ke dunia skyfire. Bahkan jika mereka tahu, banyak orang tidak tahu tentang Yan Hong. Sekarang Yan Hong muncul, semua orang tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kali ini, dunia api surgawi telah menarik nyala Yan Su. Orang-orang kuat yang bergegas ke Long Chen merasa ngeri, serangan Yan Hong, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, ini adalah pukulan yang telah menumpuk sejak lama, dan bahkan mereka diselimuti. Menghadapi tuduhan Yan Hong, Long Chen tidak gentar. Lautan bintang menghasilkan energi ungu, mengarahkan bintang ke alam semesta. Long Chen berhenti minum, peta bintang di belakangnya bergetar, dan tiba-tiba 99 bintang menyala pada saat yang sama, dan pada saat itu, orang tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala, samar-samar melihat di atas sembilan langit, sepertinya ada berada di suatu tempat, ada juga bintang yang menyala, bahkan di siang hari, orang masih merasakannya. Ya Tuhan, senior Long Chen menunjukkan metode pikiran tertinggi dari bima sakti Chang Kiong Jue dan mengilhami kekuatan bintang-bintang. Seseorang berteriak kegirangan. Itu adalah seorang praktisi dari Galaksi Sky Art. Dia pernah mendengar khotbah Long Chen dan sangat menghormati dan mengagumi Long Chen. Dia tidak menyangka akan melihat Long Chen lagi di sini, dan melihat Long Chen dengan matanya sendiri. Debu memikat ke dalam tubuh. Om. Pada saat melemparkan bintang ke dalam tubuh, 99 dari 18 ribu bintang di tubuh Long Chen bergetar hebat, dan kemudian kekuatan besar seperti laut dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Long Chen. Titik. Kekuatan ini tak tertandingi dan tak terhentikan. Kekuatan ini bukan milik Long Chen, tetapi kekuatan yang digunakan Long Chen dari langit untuk menarik kekuatan. Kekuatan ini tidak bisa disimpan, tidak bisa disimpan, dan hanya bisa distimulasi sesuai tren. Jika ada sedikit stagnasi, Long Chen akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Sejauh ini, ini adalah batas maksimum yang bisa ditanggung Long Chen. Di dunia Tianhuo gelombang Long Chen tidak dapat merasakan kekuatan bintang-bintang dan tidak dapat mengarahkan bintang-bintang ke dalam tubuh. Sekarang, tidak ada lagi pengekangan dalam hal ini. Datang pertama. Energi ungu dari pedang Minghong dimuntahkan, dan 99 bintang menyala, memberinya kekuatan tanpa akhir. Itu jatuh dengan satu pedang, dan alam semesta berubah warna. Pedang ini sepertinya menarik seluruh dunia. Ledakan. Pisau panjang menebas bintang api tempat Yan Su berada, dan bintang itu meledak untuk memperlihatkan tombak hitam di dalamnya. Kedua prajurit dewa itu membanting bersama dengan keras, dan suara gemuruh meletus, seolah-olah genderang para dewa ditusuk oleh lompatan, itu runtuh dan membuka wandau. Kedua tentara dewa saling menebas dengan seluruh kekuatan mereka, dan riak kematian meletus. Riak menyebar, menelan langit, menghancurkan alam semesta, dan langit serta bumi kehilangan warna aslinya. Puff puff. Saat riak kematian menyebar, mereka yang bergegas menuju Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi pembangkit tenaga raja kerajaan yang terlambat ditelan oleh riak hitam, langsung berubah menjadi kehampaan, dan tubuh mereka dan roh dihancurkan. Bab 3557, Terobosan. Ini adalah kekuatan yang tak tertahankan, ini adalah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi, bahkan raja kerajaan yang kuat pun lemah seperti semut di hadapan kekuatan ini. Pembangkit tenaga listrik di tahap awal kerajaan itu langsung lenyap menjadi kehampaan. Pusat kekuatan di alam tengah ditangkap oleh riak hitam, dan tubuh mereka langsung runtuh. Mereka yang tidak memiliki artefak alam untuk melindungi tubuh mereka tidak akan dapat melarikan diri bahkan dari roh primordial. Dihancurkan dengan daging. Monster tua di tahap selanjutnya dari raja kerajaan, karena mereka dibangunkan lebih awal, melarikan diri lebih dulu, dan menjaga jarak dari area inti, tetapi meskipun demikian, mereka masih terkejut dan diluncurkan satu per satu, semua orang menyemprotkan darah, dan mereka tidak terluka ringan. Yang paling menakutkan mereka adalah riak hitam, dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, tidak hanya menghancurkan tubuh mereka, tetapi juga menyerbu jiwa mereka, membuat mereka ketakutan. Ketika riak hitam berlalu, bumi jutaan mil telah menghilang dan berubah menjadi lubang hitam yang sangat besar. Di atas langit, api bermekaran, dan ada retakan di mana-mana. Langit yang awalnya biru telah benar-benar kehilangan penampilan aslinya. Warna, langit cerah berubah menjadi malam. Dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa, seolah-olah akhir dunia akan datang. Di provinsi Longyan, yang jauh dari dunia Tianhuo, orang-orang di kota juga gemetar ketakutan, bersembunyi di rumah mereka, tidak berani melihat keluar. Api kekosongan dapat membakar ribuan jalan dan melahap ribuan api di langit. Tidak ada kekuatan untuk melawan, tapi pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Raja Alam berseru, nyala api Yansu, bahkan jika itu bukan tukang reparasi api, tahu namanya, dikenal sebagai nyala api terkuat di sembilan langit dan sepuluh tempat, keberadaan yang tak terkalahkan. Apakah galaksi Heavenly Art yang telah lama hilang benar-benar sangat kuat? Bisakah itu menahan api kehampaan? Orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Banyak orang telah mendengar tentang Bima Sakti. Baru-baru ini, Longchen berhotbah di reruntuhan Istana Singhae dan tanpa pamrih mengumumkan Bima Sakti. Berita itu menyebar dengan cepat. Sekarang Longchen telah menunjukkan visi Bima Sakti, dan telah mengilhami kekuatan bintang-bintang. Kekuatan mengejutkan yang ditampilkan telah mengejutkan banyak orang. Seni surga Bima Sakti ini tampaknya lebih kuat dari legenda. Keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat raja-kerajaan yang jumlahnya tidak diketahui. Bahkan orang-orang kuat di tahap akhir Rilem King merasa takut akan kekuatan seperti itu. Ledakan. Sembilan langit ditutupi dengan retakan. Retakan ini menderu dan perlahan pulih. Di bawah langit, Longchen memegang pisau Minghong dan menunjuk ke Ki Hong di kejauhan. Ki Hong memegang tombak hitam, rambutnya yang panjang berkibar, dan menatap Longchen, sungguh kekuatan yang aneh. Dia benar-benar bisa menangkap pukulan penuku, tapi Ki Ungumu habis. Apa yang kau ambil? Ayo jemput aku langkah selanjutnya. Baru pada saat itulah orang menemukan bahwa energi ungu di galaksi di belakang Longchen telah menghilang. Jelas, Longchen melakukan yang terbaik untuk mengambil alih langkah Ki Hong. Kamu terlalu lelah, kamu perlu istirahat, biarkan aku datang. Pada saat ini, suara yang sangat menggoda terdengar di benak Longchen, dan pikiran Longchen tiba-tiba menjadi pusing. Gulungan. Longchen berhenti minum dan tiba-tiba ceria. Baru saja, Iblis Batin melancarkan serangan mental padanya dan ingin mengendalikannya. Dia tahu bahwa ketika dia sangat marah, Iblis Batin mulai bergerak, mencari kesempatan untuk mengendalikan tubuh. Terakhir kali, Peri Tianhong mengambil gambar dan membantunya memadamkan Iblis dalam dirinya. Jika dia dibiarkan mengikisnya, kali ini tidak ada yang bisa membangunkannya, itu akan menjadi buruk. Longchen berhenti minum. Orang mengira Longchen sedang membicarakan Yanhong, tetapi Yanhong mendengus dan perlahan menyingkirkan tombak hitam itu. Om. Penglihatan di belakangnya bergetar, dan kemudian sebuah kelompok cahaya hitam muncul di tangannya. Ketika kelompok cahaya muncul, penglihatan di belakangnya seperti air yang mengalir, perlahan mengalir ke kelompok cahaya. Berdengung. Visi Kihong mulai diserap oleh kelompok cahaya, dan pola hitam muncul di alis Kihong, seperti Iblis jahat yang dibangkitkan, dia memandang Longchen dan berkata dengan dingin. Aku tidak berharap bertemu orang kuat sepertimu di sini, tapi kamu kelelahan. Untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda, saya akan mengakhiri Anda dengan pukulan terkuat dari klan Yan Susaya. Pukulan ini mengandung kekuatan kacau dari garis keturunan Yan Susaya. Apakah kamu siap? Dengan suara Kihong, orang menemukan bahwa ada jejak garis hitam di bola cahaya di tangan Kihong. Garis hitam berisi kejahatan tak berujung, dan di garis hitam, ada juga kekuatan yang paling primitif. Melihat garis hitam, orang merasakan jiwa mereka bergetar. Bahkan pembangkit tenaga raja tahap akhir melihat garis hitam dan wajah mereka berubah. Kekuatan yang terkandung dalam garis hitam membuat mereka merasakan panggilan kematian. Di depan kekuatan itu, mereka masih merasa sekecil semut di tahap selanjutnya dari raja kerajaan. Kamu membutuhkan kekuatanku, kalau tidak kamu hanya akan mati di sini. Pada saat ini, suara iblis terdengar lagi di benak Long Chen, dan dia menggoda Long Chen. Pada saat ini, mata api penyucian Long Chen secara tidak sadar terbuka, dan kekuatan kegelapan mulai melonjak, tetapi Long Chen tidak ingin menggunakan kekuatan kegelapan. Karena Long Chen tidak tahu apakah dia bisa mengendalikannya atau tidak, jika dia dimanfaatkan oleh iblis dalam, tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Ki Hong sangat menakutkan, tetapi jika dia tidak memicu roh dewa langit yang mulia untuk meledakkan diri, Long Chen akan memiliki kepercayaan 90% untuk membunuhnya dengan gaya ketiga membuka langit setelah kombinasi tiga pedang Long Chen. Pembukaan langit terputus, dan kemudian kekacauan pembangkit tenaga iblis api kuno, serta Zhao Mingzuan, Wu Yang dan lainnya, benar-benar mengganggu ritme Long Chen. Dia membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik berturut-turut, menghabiskan banyak energi ungu yang berharga, dan baru saja, Long Chen harus mengerahkan kekuatan bintang-bintang untuk menahan serangan kekuatan penuh Yan Hong yang telah lama ditunggu-tunggu. Meskipun diblokir, energi ungu di tubuh Long Chen hampir habis, dan dia tidak bisa lagi memanggil kekuatan bintang. Saat ini, iblis mulai menggodanya. Long Chen menjaga platform spiritual dengan ketat dan tidak terganggu olehnya. Dia juga menyingkirkan pisau Minghong, dan sekuntum bunga teratai mekar di tangannya. Pada saat yang sama, suara nyanyian yang sakral dan husyuk bergema lagi selama sembilan hari. Ledakan. Bunga teratai di tangan Long Chen naik dengan cepat, seratus mil. Seribu mil. Seribu mil. Seratus ribu mil. Hampir menghirup waktu, teratai menutupi langit, paksaan yang menakutkan melonjak, alam semesta berguncang, kekuatan kehancuran mengubah warna sembilan hari, dan dibawa amarah Long Chen, semua kekuatan api dihirup ke dalam ruang kacau, semua untuk dipanggil tanpa reservasi apapun. Orang-orang tertegun sejenak gelombang cakupan trik ini terlalu besar. Ketika teratai naik hingga seratus ribu mil, perlahan-lahan mulai terkompresi. Seratus ribu mil. Delapan ribu mil. Enam puluh ribu mil. Saat teratai api dikompresi, tekanannya menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah, termasuk Yan Hong. Yan Hong merasa tidak enak. Saat ini, hanya 80 persen dari kekuatan penglihatan di belakangnya mengalir ke bola api, tetapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Terbang, langit ditembus, dan langsung menuju ke Long Chen. Menghancurkan langit. Pada saat ini, bunga teratai di tangan Long Chen juga telah mencapai batasnya dan tidak dapat lagi dikompresi. Api teratai. Dua nyala api, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, bertabrakan dengan ganas di bawah tatapan ngeri dari miliaran pembangkit tenaga listrik. Bab 3558, bunuh Yan Hong. Yan Hong menggunakan kekuatan sumber, dan semua kekuatan tidak dipertahankan, dan teratai api penghancur dunia Long Chen, kekuatan api di langit, dan kekuatan besar yang terkumpul di ruang kacau, semuanya menyatu bersama, meledak dengan semua kekuatan mereka. Ini adalah langkah besar untuk menghancurkan dunia. Tidak ada ruang untuk penghindaran. Jika Anda jatuh, Anda akan mati atau saya akan mati. Di bawah pukulan seperti itu, keterampilan, pengalaman, atau rutinitas apapun tidak berguna. Ledakan. Kedua api itu bertabrakan, dan di dunia yang gelap, sepertinya matahari meledak, dan sebuah lubang besar terlempar keluar dari dinding langit. Api di dalam Gua Raksasa ditelan oleh kegelapan tak berujung, sedangkan api di luar Gua Raksasa memancar seperti gelombang. Ledakan. Gelombang api menyembur seperti tsunami, gunung-gunung langsung rata dengan tanah, bumi berubah menjadi lahar oleh suhu tinggi yang mengerikan, dan nyala api yang mengerikan menyapu langit, dan bahkan provinsi Long Yan, puluhan juta mil jauhnya, terpengaruh. Titik. Formasi besar Long Yan Zhu telah dimulai, tetapi apa yang tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang kuat di negara bagian Long Yan adalah bahwa ketika api menghantam formasi besar, Rune pada formasi besar dengan cepat runtuh. Kotoran. Wajah penguasa kota Yan Long Zhu sangat berubah. Dia tidak menyangka bahwa api Long Chen dan Ki Hong mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, dan Rune dari formasi besar langsung gagal. Jika formasi besar meledak, mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat 4 ke atas di kota akan baik-baik saja, tetapi ratusan juta orang lainnya akan menjadi abu dalam sekejap. Om. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah ketika gelombang api yang tak berujung menghantam, sesosok tubuh berdiri di depan gerbang kota, dan tentara kerajaan di tangannya menebas api. Ini Siang Er. Orang itu adalah Feng Siang, dan ayah Feng Siang terkejut. Dengan kekuatan Feng Siang saat ini, bahkan jika dia memiliki tentara kerajaan di tangan, dia tidak bisa melawan gelombang api yang begitu mengerikan. Ledakan. Tetapi hal yang aneh terjadi. Ketika Feng Siang muncul di kepala kota, api tak berujung tiba-tiba terpisah, melewati kota kuno Long Yan dan terbang dari kedua sisi. Awalnya, Feng Siang juga tahu bahwa jika dia memblokir, dia tidak bisa lepas dari kematian, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk berdiri. Saya tidak tahu apakah dia adalah pahlawan di tulangnya, atau apakah dia ingin menggunakan kematiannya sendiri untuk membuktikan bahwa ayahnya membuat kesalahan besar dengan mengusirnya. Bagaimanapun, dia berdiri dan tidak berencana untuk hidup. Ketika api melewatinya, dia tertegun, dan pada saat yang sama, dia melihat naga api di depan api. Debu naga. Hati Feng Siang bergetar, bukan karena dia menyelamatkan Long Yan Zhu, tapi Long Chen diam-diam menyelamatkan Long Yan Zhu. Pada saat itu, dia lolos dari maut, dan hatinya penuh dengan komplikasi. Dia telah merencanakan untuk menggunakan kematiannya sendiri untuk membuktikan dirinya, dan pada saat yang sama ingin membalas dendam pada ayahnya. Dia membenci ketidakberdayaan ayahnya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Long Chen tampaknya telah menghitung ruang lingkup serangan ini sejak lama, meninggalkan jalan bagi Long Yan Zhu untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Namun, pendekatan Long Chen sangat tersembunyi, dan itu tampak seperti pukulan putus asa, membelah lautan api dan menyelamatkan Long Yan Zhu, pada saat itu otaknya kosong. Kamu menyelamatkan hidup King Xuan, aku akan menyelamatkanmu kota Long Yan, dan keduanya tidak akan pernah berhutang satu sama lain. Tiba-tiba, transmisi suara jiwa yang sedingin es dikirim ke jiwanya, dan seluruh tubuh Feng Siang bergetar hebat. Panggilan. Pada saat ini, kehampaan berputar, angin bertiup tetapi merasakan isapan yang kuat, dan tubuh tanpa sadar dikirim ke prefektur Long Yan. Ayahnya menatapnya dengan ekspresi lega, mengangguk dan berkata, Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tuan kota provinsi Long Yan. Ayah, Feng Siang menatap ayahnya dengan tak percaya. Ketika kamu bisa melepaskan keegoisanmu dan memikirkan orang lain, kamu telah menyelesaikan ujianku untukmu. Ayah Feng Siang menepuk pundak Feng Siang dengan sentuhan lega di matanya. Titik. Ayah, ini sebenarnya naga. Feng Siang buru-buru berkata, dia memiliki harga dirinya sendiri, dan dia tidak ingin mengambil pujian. Ayah Feng Siang memotongnya, keberanianmu, semua orang telah melihat, terkadang prosesnya tidak penting, yang kami inginkan hanyalah hasil. Apapun tujuan Anda, jika Anda cukup berani untuk membela masyarakat kota Long Yan dari bencana, Anda memenuhi syarat untuk menjadi pemilik kota. Petik 2. Baru saat itulah Feng Siang menyadari bahwa orang-orang di seluruh kota memandangnya dengan hormat, dan mata mereka penuh rasa terima kasih. Itu adalah rasa hormat yang datang dari hati, dan itu benar-benar berbeda dari mata yang biasanya dia miliki ketika dia melakukan pekerjaan dengan baik. Pada saat itu, perasaan Feng Siang campur aduk, dan hatinya penuh dengan rasa malu. Dia sekarang mengerti bahwa untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain, tidak menggunakan kekerasan untuk menindas orang lain, tetapi menggerakkan orang lain dengan hati. Ledakan. Pada saat ini, nyala api yang tak berujung melesat pergi, lautan api menelan langit dan menelan dunia, dan telinga orang-orang penuh dengan suara siulan api. Para penonton itu, meskipun mereka melarikan diri dengan cepat, masih terendam oleh lautan api, tetapi mereka telah dipersiapkan dengan baik dan tidak boleh binasa, tetapi mereka tidak tahu kemana mereka dilarikan. Ledakan. Suara keras lainnya datang dari tengah medan perang, dan orang-orang terkejut. Masih berjuang. Om. Kekosongan terbuka, dan pisau Minghong meraung dan meledak, mendorong Yanhong untuk terbang keluar dari celah di angkasa, dan Yanhong terus mundur. Semprotan api. Orang-orang menemukan bahwa Ki Ungu menghilang dari tubuh Longchen, tetapi masih banyak Ki Ungu yang terjerat di pedang Minghong, yang membuat Yanhong terengah-engah. Aku benar-benar memilikimu, aku tidak pernah mengira kamu akan sekuat ini, tapi tidak ada gunanya, klan Yan Suku adalah keberadaan yang abadi. Jika api langit dan bumi tidak padam, saya tidak akan pernah mati. Meskipun Ki Ungu anda kuat, itu tidak bisa membunuh saya. Dan, seiring berjalannya waktu, energi ungu mu akan semakin berkurang, dan api langit dan bumi tidak akan padam, dan kekuatanku tidak akan pernah habis. Apa yang kamu lawan aku? Yanhong meraung dengan ganas. Meskipun suaranya nyaring, dia kehabisan nafas dan mulai bernapas sedikit. Raungan Yanhong mengejutkan banyak orang. Jelas, dia dikalahkan dan bertarung langsung. Dia tidak bisa melawan Longchen. Sekarang dia harus menggunakan keabadiannya untuk melawan Longchen. Aura Yanhong sudah berada di tahap akhir dari Divine Sovereign Realm. Dia adalah api terkuat di sembilan langit dan sepuluh tempat. Tidak mungkin bertemu lawan dengan peringkat yang sama, dan dia telah kalah dari ras manusia. Bagaimana ini mungkin? Longchen menatapnya dengan dingin, niat membunuh melonjak di matanya, dan suaranya dingin dan kejam. Kakakmu melahap peri pelangi, dan kamu melukai orang kepercayaanku. Seperti yang saya katakan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi hidup hari ini. Hari ini, kamu harus mati. Ledakan. Energi ungu pada pisau Minghong di tangan Longchen meledak dengan liar, menyala dalam sekejap, dan dengan panik menekan Yanhong. Sepertinya dia harus bertarung dengan Yanhong untuk mendapatkan kekuatan terakhir. Om. Pola ilahi hitam menyala di dahi Yanhong. Ketika pola ilahi menyala, tubuhnya mulai menjadi ilusi. Jelas, dia juga mulai menggunakan kekuatan terakhirnya gelombang saat ini, keduanya sudah bertarung sampai akhir. Bodoh, di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuh klan Yan Susaya, dan orang terakhir yang mati hanyalah Anda. Yanhong meraung dengan wajah muram. Betulkah? Longchen memegang pisau di tangan kanannya, dan tiba-tiba tangan kirinya terangkat, jari seperti listrik, menunjuk kerune hitam di antara alis Yanhong. Tepat ketika Longchen mengarahkan jarinya ke dahi Yanhong, sekuntum bunga teratai putih muncul di ujung jarinya. Begitu bunga teratai putih muncul, suhu antara langit dan bumi turun drastis, suhu tinggi membeku, dan kepingan salju muncul di seluruh langit. Titik. Yanhong tiba-tiba berteriak ngeri, dia ingin menghindar, tapi sayangnya sudah terlambat. Uff. Ketika Longchen menunjuk ke alis Yanhong, kekuatan jiwa es mengalir ke rune, dan rune itu pecah berkeping-keping, dan napas Yanhong menghilang seketika. Bab 3559, mengapa Anda mendorong saya? Rune di antara alis Yanhong ditembus oleh kekuatan jiwa es dan langsung berubah menjadi bubuk. Untuk pukulan ini, Longchen telah mempersiapkannya sejak lama. Longchen telah mencoba berkali-kali. Meski energi ungunya bisa melukai Yanhong, itu tidak bisa membunuhnya. Yanhong adalah tubuh api, dan kekuatan lain pada dasarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya, bahkan energi ungu Longchen pun tidak. Nyala api bisa dibunuh dengan kekuatan air atau dengan kekuatan api. Satu-satunya kartu truf di tangan Longchen yang dapat membunuh Yanhong adalah kekuatan es. Namun, jejak kekuatan jiwa es ini tidak kuat. Itu bukan api jiwa es yang sebenarnya. Jika digunakan di awal, mungkin tidak dapat mengancam Yanhong. Namun di akhir pertarungan, sumber daya Yanhong habis, dan dia harus melawan dengan life Rune. Saat ini, kesempatan Longchen datang. Om! Yansu terbunuh oleh satu pukulan, dan seekor naga api muncul, menelan semua Rune kelahiran Yansu dalam satu gigitan. Untuk membunuh Yansu, semua cadangan makanan untuk Huo Lingyer telah dikonsumsi. Huo Lingyer secara alami tidak akan melepaskan api Yansu dan menelannya sebagai semacam kompensasi untuk dirinya sendiri. Yanhong terbunuh, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tertegun. Meskipun pertempuran telah berakhir, api tak berujung antara langit dan bumi masih menyala untuk waktu yang lama. Putra Yansu benar-benar terbunuh. Para pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki dunia Skyfire memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dia, dia adalah Putra Yansu. Longchen benar-benar membunuh Putra Yansu. Untuk sementara, ada keributan di tempat kejadian. Nyala api Yansu diklaim sebagai Kaisar Yan, nyala api terkuat di sembilan langit dan sepuluh tempat, dan nyala api paling jahat. Generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua tidak mengetahuinya. Tapi Yansu Zian adalah sebuah keluarga, dan ada banyak cabang di bawahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa yang dibunuh Longchen sebenarnya adalah Putra Kaisar Yan. Ketika orang-orang memandang Longchen sebentar, mata mereka penuh dengan warna ketakutan. Longchen membunuh Putra Kaisar Yan. Saya khawatir bencana ini akan menjadi bencana besar. Siapa yang bisa menahan murka Kaisar Yan? Apakah ada tempat untuk Longchen di sembilan langit dan sepuluh bumi? Bahkan ada banyak orang yang ketakutan dan ingin pergi secepat mungkin, jangan sampai Kaisar Yan datang dan melibatkan Longchen, seluruh Singhai yang kacau balau akan dihancurkan. Uff! Longchen tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan konsumsi Longchen sangat menakutkan. Terutama memanggil Star Seafision, meskipun kekuatan tempur telah melonjak dengan liar, beban pada tubuh terlalu besar. Sekarang dia masih berjuang untuk mengendalikan Star Seafision. Terlebih lagi, Longchen juga memanggil kekuatan bintang, yang merupakan kekuatan dunia luar, yang bukan miliknya. Dikutip secara paksa, tubuh telah terluka. Bahkan jika cedera semacam ini adalah kekuatan hidup dari ruang yang kacau, itu tidak dapat segera dipulihkan. Dia telah secara paksa menekan lukanya sebelumnya, tapi sekarang setelah membunuh Yan Hong, dia tidak bisa menahannya lagi, dan seteguk darah menyembur keluar. Om! Sayap guntur muncul di belakang Longchen, dan akan terlambat jika dia tidak pergi. Orang-orang kuat di almarhum Rilem King mengincarnya, dan sebelum mereka pulih, sekarang adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Untungnya, kekuatan Longchen dan Huo Lingger habis, tetapi Lei Lingger memiliki kekuatan yang cukup untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba ada seruan di kejauhan, Longchen melihat ke arah itu, dan sosoknya tiba-tiba berhenti di kehampaan. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, terdengar raungan, dan orang-orang mencari reputasi, yang membuat mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Saya melihat Master Istana Api mengamuk, yang muncul di belakang Yu King Suan pada waktu yang tidak diketahui, dan dua penjaga tua di sampingnya benar-benar terpesona. Pedang panjang kepala istana dari Raging Flame Palace menunjuk ke punggung Yu King Suan, kehidupan Yu King Suan, pada saat itu, semua orang tercengang. Apakah dia gila? Dia tidak tahu bahwa Tuan Yu King Suan adalah Dong Fang Si Chu. Itu pembangkit tenaga para dewa. Betapa mulianya identitas Yu King Suan, dia berani menyanderai Yu King Suan, apakah dia tidak takut kemarahan Dong Fang Si Chu akan menghancurkan seluruh istana surgawi api mengamuknya. Longchen, jika kamu berani pergi, aku akan membunuhnya. Master Istana dari Istana Api memandang Longchen dengan senyum muram di wajahnya. Tercelah. Tak tahu malu. Melihat bahwa Master Istana dari Raging Flame Heaven Palace menggunakan Yu King Suan untuk memaksa Longchen, banyak orang yang marah. Zhu Yifeng, seberapa gilakah kamu? Jika Anda berani menyentuh rambut King Suan, saya jamin Anda akan dibantai sampai mati. Dua penjaga tua Yu King Suan cemburu. Retakan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Palace Master of Raging Flames begitu berani dan berani mengambil tindakan terhadap Yu King Suan. Saat mereka bereaksi, Yu King Suan sudah jatuh ke tangannya. Wajah Yu King Suan juga suram. Di matanya, ada api warna-warni yang mengalir. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan. Mengapa? Longchen berbicara, dan yang mengejutkan semua orang, Yu King Suan jatuh ke tangan Master Istana Api mengamuk, tetapi suaranya sangat tenang. Dan suara tenang itu sepertinya datang dari neraka yang gelap, seperti bisikan dewa dan setan, dan seperti interogasi yama, langsung ke jiwa manusia. Berhenti bicara omong kosong, serahkan api hidupmu, kalau tidak, aku akan membunuhnya, Tuan Istana Istana Api berkata dengan dingin. Semua orang tiba-tiba mengerti bahwa dia tertarik pada api kehidupan Longchen, kekuatan nyala api Longchen, dan semua orang melihatnya. Ketika Yan Hong terbunuh, dia memanggil nama Ice Sol, dan ketika Yan Hong terbunuh, hawa dingin di langit juga membuat orang berpikir tentang Ice Sol Senyan, yang menempati peringkat ke-8 dalam daftar Skyfire. Titik. Itu bisa menghancurkan nyala api Yan Su dan membunuh Yan Hong, dan itu pasti nyala api yang sangat menakutkan, artinya, Longchen mengendalikan nyala jiwa es. Dan setelah Yan Su dipenggal, naga api melahap nyala api asal Yan Hong, dan penguasa Istana Api tiba-tiba menjadi serakah. Titik. Memikirkan hal ini gelombang tak terhitung banyaknya orang yang tidak bisa tidak patah hati. Nyala kehidupan Longchen memiliki kekuatan jiwa es, dan dapat melahap api Yan Su. Jika ada yang terkena nyala api seperti itu, selama mereka tidak mati, bagaimana bisa? Apakah Anda tidak ingin menjadi tak terkalahkan? Tidak heran jika penguasa Istana dari Istana Api akan mengambil risiko. Dengan koneksi ini, banyak orang melihat Longchen, dan mata mereka terbakar, dan mereka mengelilinginya dari segala arah. Lusinan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dunia telah mengepung Longchen. Hidup. Mereka juga patah hati seperti Palace Master of Raging Flames. Jika mereka mendapatkan api kehidupan Longchen, selama mereka menyembunyikannya, setelah puluhan ribu tahun, siapa lagi di dunia ini yang berani mempermalukan mereka? Bagaimana jika sekte itu menghilang? Cukup membuat yang baru. Mereka bahkan menyesalinya. Mereka harus mulai dengan Yu Qing Suan lebih awal, tetapi belum terlambat. Begitu Longchen menyerahkan api kehidupan, mereka akan segera memperjuangkannya, dan mereka tidak akan pernah melihat apinya. Tuan Istana mendapat keuntungan. Bukankah bagus untuk hidup dengan baik? Mengapa kamu memaksaku? Longchen awalnya menundukkan kepalanya, tapi sekarang dia perlahan mengangkat kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya, nafas seluruh orangnya berubah. Letusan. Bab 3560, mereka yang mematuhi saya makmur dan mereka yang menentang saya binasa. Mengapa? Longchen tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraum dengan marah. Suaranya seperti guntur, dan menyebar ke sembilan langit, menyebabkan bintang-bintang di langit bergoyang dan alam semesta berubah warna. Ledakan. Kekuatan jahat kegelapan memuntahkan dari bawah kaki Longchen, seperti iblis yang telah disegel selama ratusan juta tahun. Saat hari menjadi gelap, seluruh dunia kehilangan warna aslinya, dan aura jahat langsung mengubah dunia ini menjadi api penyucian. Mata Longchen gelap, seperti dua lubang hitam, mata api penyuciannya akhirnya terbuka, dan auranya sendiri menghilang sepenuhnya, digantikan oleh aura dingin, kejam, haus darah, dan sangat jahat. Angin mendung bertiup antara langit dan bumi, dan orang-orang merasa kedinginan dari lubuk jiwa mereka. Pada saat itu, jalan surga dirampas, dan seluruh dunia tampaknya telah menjadi dunia kematian. Hahaha. Longchen tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa keras, suaranya bergetar selama sembilan hari. Akhirnya keluar, akhirnya keluar, kamu tidak bisa menekanku, mulai hari ini dan seterusnya. Aku adalah Longchen yang asli, semua makhluk di dunia hanya layak untuk merangkak di bawah kakiku, mereka yang mematuhiku akan makmur dan mereka yang tidak mematuhiku mati. Suara Longchen sedingin es, penuh kesombongan yang mendominasi yang memandang rendah sembilan surga, dan bahkan lebih kejam dengan penghinaan terhadap semua makhluk hidup, hidup dan mati, dan sekarang dia seperti dewa iblis yang mengendalikan nasib semua makhluk hidup. Longchen tiba-tiba menatap Tuan Istana dari Istana Api. Rambut Master Istana dari Istana Api berdiri tegak, dan bahaya ekstrim menimpannya. Dia sangat ketakutan sehingga dia membiarkan Yu Qing Suan pergi dan melarikan diri. Om. Pada saat Master Istana Kuil Lai Yan melarikan diri, garis hitam di mata Longchen mengalir, dan sebuah pintu ruang muncul di depan Master Istana Kuil Lai Yan. Dia terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia terjun ke dalamnya. Di pintu ruang. Om. Tiba-tiba, sebuah pintu ruang muncul di depan Longchen. Master Istana dari Istana Api baru saja terjun ke pintu ruang, dan segera menjulurkan kepalanya keluar dari pintu ruang, dan tangan dingin yang besar sudah menunggunya. Sekarang, penguasa Istana-Istana Api baru saja muncul, dan dia merasa tenggorokannya kencang, dan tangan besar Longchen telah mencubit tenggorokannya. Batuk. Seluruh tubuh Master Istana dari Raging Flame Palace gelisah dengan Rune dan sepertinya berjuang, tetapi Rune menghilang segera setelah mereka berkedip, dan tubuh berada di tangan Longchen, gemetar beberapa kali, dan tiba-tiba menjadi kaku. Dan tidak bergerak. Ini benar-benar tidak berguna. Saya dipaksa ketingkat seperti itu oleh sampah semacam ini. Jika Anda membiarkan saya keluar lebih awal, saya akan menyapu dunia. Longchen memandang Tuan Istana dari Istana Api, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Banyak orang tertegun. Pada saat ini, Longchen telah sepenuhnya berubah menjadi seseorang. Napasnya benar-benar berbeda. Nafas gelap di tubuhnya membuat semua orang merasa ketakutan. Uff! Tangan besar Longchen sedikit bergetar, dan Master Istana dari Istana Api bahkan tidak mendengus, dan dihancurkan oleh Longchen. Selamatkan aku. Meskipun tubuh penguasa Istana Api hancur, roh primordialnya abadi, tetapi roh primordialnya masih ada di tangan Longchen, membuat teriakan melengking. Di tangan besar Longchen, arus hitam tak berujung beredar, membakar roh primordial dari Master Istana dari Istana Api mengamuk seperti nyala api. Orang-orang ngeri menemukan bahwa roh primordial dari Master Istana dari Istana Surgawi Api mengamuk meleleh dengan cepat, napas dalam waktu, itu berubah menjadi abu. Untuk sementara, kulit kepala orang mati rasa. Longchen sebelumnya, yang bisa menelan langit dan memotong Yan Hong dengan kekuatan, telah mengejutkan banyak orang. Longchen hari ini bahkan lebih menakutkan. Raja tingkat ketujuh yang bermartabat dari Istana Surgawi, penguasa Istana Api mengamuk, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Yang paling menakutkan mereka adalah sebelumnya, Longchen telah menghabiskan kekuatannya dan siap melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Itu adalah orang utama dari Istana Api yang mengambil Yu King Suan dan membiarkan Longchen tinggal. Longchen berubah menjadi dewa iblis saat ini, udara gelap melonjak, dan dewa itu penuh energi, yang lebih menakutkan daripada Longchen asli. Ledakan Tiba-tiba kehampaan meledak, dan cakar raksasa yang menutupi langit menghancurkan kehampaan, menembus langit dan bumi, dan menembak jatuh Longchen dengan kekuatan dewa yang tak ada habisnya. Apa? Nafas ini? Itu, api kekosongan. Apakah Yan Hong sudah mati? Tidak, paksaan ini lebih menakutkan daripada Yan Hong. Saat mereka melihat cakar raksasa yang menutupi langit, orang-orang terkejut. Napas api jelas merupakan nyala Yan Su, tapi itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari paksaan Yan Hong. Berani membunuh saudara kesembilanku, mahluk bodoh, tahukah kamu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan? Saat cakar raksasa yang menutupi langit datang, suara tebal datang dengan amarah yang tak ada habisnya. Ledakan. Cakar raksasa jatuh, dan dunia runtuh. Pukulan ini tak tertahankan. Bahkan Raja Kerajaan tahap akhir merasa bahwa di depan cakar ini, mereka sekecil semut, dan mereka akan mati jika disentuh. Dia adalah saudara laki-laki Yan Hong. Orang-orang terkejut, artinya, ini juga putra Kaisar Yan, dan dia lebih menakutkan daripada Yan Hong. Menghadapi tangan besar yang menutupi langit ini, Long Chen tanpa ekspresi. Di matanya yang gelap, hanya ada ketidakpedulian. Tampaknya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengejutkannya. Long Chen mengulurkan tangannya, lalu perlahan menyapa tangan besar yang menutupi langit. Cincin ilahi di belakang Long Chen menghilang, dan galaksi menghilang, digantikan oleh sepasang mata, sepasang mata yang dingin dan kejam, seperti dewa yang melihat ke bawah. Dunia ini. Ledakan. Dua tangan yang benar-benar tidak proporsional bertabrakan, langit dan bumi terkoyak, dan riak menyebar seperti pisau, membelah langit dan bumi menjadi dua lapisan. Pada saat itu, pecahan ruang dan waktu yang tak berujung terbang di antara langit dan bumi. Waktu sepertinya berhenti dan ruang membeku. Orang-orang melihat bahwa langit dan bumi perlahan-lahan terpisah, dan akhirnya perlahan-lahan tumpang tindih. Ledakan. Pada saat langit dan bumi tumpang tindih, kekuatan yang menakutkan tersebar, dan riak hitam muncul lagi, memancar ke segala arah, membentuk medan kematian. Di alam ini, kehampaan terus-menerus dikecewakan, dan dunia berubah dalam kehancuran dan pemulihan. Uf-puf. Lusinan itu, yang awalnya ingin menangkap nyala api kehidupan Long Chen di tahap akhir Raja Kerajaan, melarikan diri ketika situasinya tidak baik, tetapi sayangnya mereka masih melarikan diri dengan lambat, mereka terjebak oleh riak hitam, dan mereka meledak. Menjadi bubuk. Bahkan roh primordial dimusnahkan dalam kegelapan. Di dunia-dunia maya yang menyala-nyala, semua tahu kembali menjadi satu. Tiba-tiba terdengar raungan dari atas sembilan langit, dunia bergetar, dan api hitam tak berujung memadat, membentuk ratusan juta rantai, dengan cepat menutup, menyegel langit dan bumi, dan Long Chen tiba-tiba terkunci dalam rantai padat. Dunia gelap, tanpa hukum. Tangan Long Chen membentuk segel, dan dengan bantingan, udara hitam di tubuhnya keluar, dan pada saat yang sama, sebuah tanda muncul di mata di belakangnya. Rantai, ketika mereka menyentuh gas hitam di tubuh Long Chen, pecah berkeping-keping dan berubah menjadi rune di langit. Ghost Emperor Mark gelombang siapa kamu? Suara itu terkejut dan marah, dan bahkan mengenali tanda di belakang Long Chen. Kamu keberatan aku. Ah, Bajingan, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Long Chen tiba-tiba menutupi kepalanya dengan ekspresi kesakitan. Kamu sampah yang tidak berguna, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil alih tubuh ini. Long Chen meraung, warna hitam di matanya berangsur-angsur-surut. Ah, aku sangat terpukul, kakak Yan Hong, kamu bajingan, kamu membuatku menggunakan terlalu banyak kekuatan dan aku tidak bisa menekannya lagi, tunggu saja aku. Lain kali aku membunuhmu. Petik 2 petik 2, di sana adalah raungan yang tidak diinginkan dari suara sedingin es itu. Ketika suaranya menghilang, aura kegelapan menghilang, dan mata Long Chen kembali ke warna normalnya. Ledakan. Pada saat ini, rantai yang putus bergegas ke Long Chen lagi, tangan Long Chen disegel, dan cincin Tuhan muncul di belakangnya, dan dia berteriak. Bayar aku. Tuhan muncul di belakangnya, Terima kasih.